Intro Seluruh atlet yang telah usai bertanding dalam pekan olahraga Aceh, Pora ke-13 di kota Jantau Aceh Besar diminta untuk terus berlatih, guna menyungsung berbagai kompetisi olahraga lainnya di masa yang akan datang. Setelah Pora ini selesai, akan ada berbagai kompetisi yang berlangsung di tingkat keempatan kota maupun provinsi. Dengan kata lain, kesempatan untuk menghujur pesati masih terbuka lebar. Oleh karena itu, selesai Pora ini, setiap atlet, pelatih, dan pembina, sebaiknya melakukan evaluasi untuk mengatasi kelemahan yang ada, sehingga ke depan, segala kekurangan kita dapat diperbaiki. Berbagai kegiatan olahraga baik tingkat kepoten atau juga kota maupun provinsi masih terus akan berlangsung. Kesempatan untuk mengukir pesati masih terbuka lebar, dan oleh karena itu, selesai Pora ini, setiap atlet, pelatih, dan juga pembina sebaiknya melakukan evaluasi untuk mengatasi kelemahan yang ada. Sehingga ke depan, segala kekurangan itu dapat diperbaiki ujar sekda saat menutup Pora ke-13 di Jantosport City Minggu, 25 November 2018 sore. Dermawan juga mengapresiasi seluruh atlet yang telah berpartisipasi dan juga berjuang sekuat tenaga untuk tampil dengan penampilan terbaiknya. Ada yang sukses, tapi banyak pula yang belum berhasil. Apapun pencapaiannya, jadikan semua itu sebagai pembelajaran untuk tampil lebih baik lagi ke depan. Ingat, prestasi terbaik tidak mungkin dicapai tanpa latihan yang keras dan juga kompetisi yang ketat. Oleh karena itu, jadikanlah kompetisi ini sebagai cambuk untuk mendorong kita semua lebih gigi berlatih, kata Dermawan. Sementara itu, kepada bibit-bibit atlet yang telah muncul selama Pora Jantos berlangsung, sekda juga berpesan agar giat berlatih untuk mempersiapkan diri, mengikuti Prapon tahun 2019. Jika sukses mengatasi persaingan di Prapon, peluang mewakili Aceh pada PON ke-20 tahun 2020 di Papua tentunya akan terbuka lebar. Dermawan juga mengingatkan PON di Provinsi Papua yang keterlangsung tahun 2020 merupakan langkah awal bagi Aceh untuk menyongsong kesuksesan olahraga Aceh yang lebih gemilang. Karena Aceh akan menjadi tuan rumah pada PON ke-21 tahun 2024 mendatang.